Pembacaan firman Tuhan Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Yosua, pasal yang pertama, ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-9. Yosua, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negerinya akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Hed, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau, seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan tegukkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenekmu yang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan tegukkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan tegukkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan alamu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kerana Tuhan membawa kami semua untuk menyembah dia pada pagi ini. Pada pagi ini, kita akan memulakan siri kokbah yang baru, iaitu kita akan memulakan siri kokbah daripada pukul Yosya. Kita akan menggunakan lapan minggu untuk siri kokbah ini, dan dalam siri kokbah ini, kita ingin menggalakkan semua cemah kita dan juga kita yang mendengar dan mengikut kepaktian kita untuk membaca buku Yosya sebelum setiap minggu, setiap minggu mendengar kokbah di kepaktian. Contohnya untuk minggu depan, kita ingin menggalakkan kita semua untuk membaca fasa yang ketiga dan fasa yang keempat, supaya bila kita mendengar perkongsian kokbah, kita akan mendapat pelajaran yang lebih mendalam. Baiklah kita berdoa sebelum kita mulakan perkongsian kita pada pagi ini. Bapak Tuhan, kamu syukur kerana engkaulah Tuhan yang layak dipuji. Engkaulah Tuhan yang layak disembah. Hambamu berdoa pada pagi ini agar hati kami semua akan diangkatkan kehataratmu untuk menyembahmu. Biarlah firmanmu membawa kami semua lebih dekat untuk menyembahmu. Biarlah perkataan yang keluar daripada mulut hambamu dan juga renungan hati kami bersama. Memuliakan namamu yang besar itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Kita akan memulakan siri kokbah Yosya dan pertamban abangnya. Kita ingin memulakan dengan memberikan sedikit penerangan tentang lada pelakang buku Yosya ini. Buku Yosya ini kebanyakan ahli teologi setuju yang ditulis oleh Yosya. Tetapi kemungkinan besar bukanlah keseruhan buku Yosya ini ditulis oleh Yosya. Apakah pentingnya buku Yosya ini? Buku Yosya ini sangat penting sebab dia boleh diumbamakan sebagai campatan. Campatan yang menghubungi perjalanan keluar daripada umat Tuhan keluar daripada Mesir. Dan sehinggalah mereka boleh masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Tuhan. Dan dalam buku Yosya yang hanya 24 fasa ini, kebanyakan fasanya tidak begitu panjang. Maka buku ini sebenarnya tidak begitu panjang. Yang hanya memberikan dan penerangan tentang apa yang berlaku dalam perjalanan di antara waktu mereka keluar dari Mesir. Dan waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada 24 fasa di dalam buku Yosya. Fasa yang pertama sehingga fasa yang kedua, iaitu dua fasa yang kita akan kongsikan pada pagi ini adalah tentang apa yang berlaku sebelum. Sebelum, iaitu titik sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dari pada fasa yang ketiga sehingga dua belas, iaitu adalah tentang kongres ataupun pertempuran dan juga bagaimana mereka menakluk tanah yang dijanjikan. Ini sebenarnya adalah satu ajaran yang sangat penting, iaitu apa yang dijanjikan oleh Tuhan, itu bukanlah sesuatu yang semestinya diambil dengan percuma. Ini bukanlah KFC, buy one free one. Jadi yang satu itu free, itu free lah kan. Tapi perjanjian Tuhan itu dalam fasa yang ketiga sehingga dua belas itu kita akan belajar mereka perlu membuat sesuatu. Yang daripada fasa yang tiga belas sehingga dua belas itu adalah tentang pembahagian tanah. Kepada mereka yang telah masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kita membaca dari fasa 13 sehingga 22, ini hanyalah bagi kita yang tidak membaca dengan mentalam, ini hanyalah senarai nama dan senarai tempat. Tapi di dalam pembahagian tanah ini, ada pengajaran yang sangat penting bagi kita yang perlu kita belajar. Dan daripada yaitu dua fasa yang terakhir, yaitu fasa 23 dan 24 ini adalah tentang kematian Yosya dan juga pembaharuan berjanjian dengan Tuhan di antara Tuhan dan umatnya. Tiga perkara yang saya ingin timbulkan sebelum kita masuk ke dalam pelajaran dalam buku Yosya ini. Iaitu yang pertama adalah satu pengajaran yang sangat penting. Iaitu buku Yosya ini kalau kita membaca, kita tahu hanya adalah akaun ataupun event. Maksudnya hanya memberikan gambaran, gambaran tentang apa yang berlaku. Yang mengatakan bagaimana mereka melimpasi sungai, bagaimana mereka melalui kota dan sebagainya. Kadang-kadang kita fikir ini adalah tulisan sejarah. Memang ini adalah, sebagainya adalah tulisan sejarah. Tetapi bagi kita, sangat penting untuk kita faham, bila kita membaca firman Tuhan, khasnya, ya, buku seperti Yosya, yang penting bagi kita untuk memahami tujuan utama firman Tuhan ataupun Bible itu adalah supaya kita membelajari pelajaran rohani daripada akaun ataupun sejarah itu. Jadi kita tidak membacangnya sebagai sejarah sebab dia sejarah. Tetapi kita membacangnya sebagai sejarah kerana dalam sejarah yang tercatat dalam buku Yosya itu membawa kepada kita semua pengajaran rohani. Ini adalah observasi yang pertama yang sangat penting sebelum kita memulakan perkongsian untuk 8 minggu ini. Observasi yang kedua yang penting ialah kadang-kadang sebab kita sejak sekolah minggu diajar bahawa orang Israel ini 40 tahun keliling, keliling gurun. Jadi kita fikir kadang-kadang dalam otak kita, kita fikir ini, ini orang Israel ini 40 tahun lepak di shopping mall. Tidak ada tujuan, tidak ada maksud. Sebab mereka kena halau, jadi mereka 40 tahun itu jalan situ dari Fajar sampai ke Padang Besar. Dari Padang Besar jalan balik ke Fajar. Endlessly. Sebenarnya tidak ya, tidak. Kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya sebelum mereka masuk ke dalam perjanjian dalam 40 tahun ini ianya mempunyai maksud dan juga tujuan yang tertentu. Dan observasi yang ketiga ialah observasi yang di ekstrim yang satu. Yaitu kadang-kadang khasnya dalam kemah Belia ya, bukan Belia, muda-mudi. Kita kadang-kadang ada tajuk, The Joshua Generation ataupun generasi Joshua. Kadang-kadang kita mengajar itu seperti mereka yang mengikut Joshua itu dalam buku Joshua itu semuanya sudah siap. Mereka sudah siap, mau masuk dan mau lawan. Hati mereka semua sudah siap. Sebenarnya ini juga adalah bendirian ataupun fahaman yang terlalu ekstrim. Dan juga dalam siri kokbani kita juga akan menerangkan apa yang tidak semestinya seperti itu. Lima belajaran yang penting ataupun tema yang penting dalam perkongsian kita dalam lapan minggu ini. Yang pertama ialah tentang kesetiaan Tuhan untuk menempati janjinya. The faithfulness of God to fulfill his promise. Iaitu bagaimana Tuhan menempati janjinya. Ini adalah satu soal yang sangat penting bagi kita dan dalam lapan minggu ini kita mungkin akan berbalik-balik ke dalam tajuk ini. Sebab sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berjanjian. Jadi Tuhan yang kita percaya itu mempunyai perjanjian dengan kita. Maka hanya kerana sebab dia mempunyai perjanjian dengan kita, maka dialah Tuhan yang menempati janjinya. Jadi ini sangat penting sebab kita tidak menyembah Tuhan yang tidak mempunyai perjanjian dengan kita. Tidak mempunyai perhubungan dengan kita. Kadang-kadang mungkin di antara kita yang orang sungai, dulu waktu saya masih kecil, kadang-kadang saya melawat kinapa tangan. Dan kadang-kadang orang bawa saya ikut sungai dan orang yang boatman akan tunjuk kepada patu yang besar. Dia kata, ini patu ini kita sembah. Tiap-tiap kali kalau dapat babi, kalau ada limpas tempat ini, akan curahkan sikit darah babi itu ke atas patu itu. Itu bukan Tuhan perjanjian. Sebab patu itu tidak mempunyai perjanjian dengan kita. Melainkan Tuhan kita mempunyai perjanjian. Ini sangat penting. Yang seterusnya, yang seterusnya adalah umatnya. Umatnya mesti melakukan sesuatu untuk menepati ataupun menapatkan perjanjian Tuhan. Those who believe in God must act on the promise of God. Ini apa yang maksudnya? Ini juga adalah sesuatu yang amat penting. Ia ini mengajar kita bahwa kita sebagai umat Tuhan adalah umat perjanjian. The covenant people of God. Kalau saya bermula tadi dengan God is a God of covenant. Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian. Hal yang seterusnya ini adalah kita sebagai umat Tuhan adalah umat perjanjian. Maka kita mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Kita mempunyai perjanjian dengan Tuhan. Hal yang ketiga yang kita akan belajar dalam lapan minggu ini adalah tentang akibat kita tak hati Tuhan. Atau tidak tak hati Tuhan. Apakah akibatnya? Dan hal yang keempat dalam Pugul Yosya yang selalu timbu adalah Tuhan adalah Tuhan yang melakukan buzizat. Tuhan adalah Tuhan yang melakukan buzizat. Dan hal yang kelima yang tidak dapat kita elakkan adalah hal tentang peperangan. Dan juga pembunuhan gaun. Genosid dalam bahasa Inggeris. Ini adalah suatu isu yang pelik. Tetapi kita sebab dia ada dalam buku ini. Maka kita akan cuba untuk perkongsi bersama apakah pelajaran rohani daripada hal tentang peperangan. Dan juga tentang pembunuhan ini. Dan dalam... Kita akan memulakan perkongsian dalam Pugul Yosya ini daripada fasa yang pertama dan fasa yang kedua. Untuk memahami fasa yang pertama, kita tahu di fasa yang pertama apa yang berlaku ialah umat Tuhan telah sampai di tempat yang dinamakan Shittim. Shittim ini petepan, bukan petepan beginilah. Tapi menghadapi kota Yereko. Dan mereka berhenti di sini. Sebenarnya, ini adalah kali kedua umat Tuhan. Petepan dengan tanah berjanjian. Kali yang pertama, waktu mereka keluar daripada tanah mesir. Sebenarnya, lebih kurang empat bulan selepas Musa membawa mereka keluar daripada tanah, daripada mesir. Mereka sudah sampai dan berhatapkan dengan tanah berjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Waktu itu mereka berhenti di tempat yang dinamakan Kadesh Pane. Tempat ini adalah dua tempatnya adalah tidak pergi kejauh tetapi Shittim ini adalah di utara sikit. Apa yang berlaku ialah, apa yang sangat penting ialah kita mesti berbalik kepada kali pertama mereka sampai di tempat berjanjian ataupun berhadapan dengan tanah berjanjian ini. Kita belajar daripada bilangan, fasa yang ke-13 dan juga fasa yang ke-14. Yaitu, kali yang pertama mereka sampai di situ, Musa. Musa menghantar 12 orang, penyintip. Masuk ke dalam tanah berjanjian untuk cek. Ini keadaan ini. Keadaan tanah ini, bagaimana mereka harus masuk tanah ini untuk menaklukinya. Jadi, 12 orang ini menggunakan 40 hari menjelajahi tempat ini. Dan selepas 40 hari, mereka balik. Daripada 12 orang itu, hanya 2 orang yang mengatakan dan buat reportnya dan kata, Boleh. Ini kita mesti boleh menaklukkan tanah ini. Tetapi, 10 orang yang lain mengatakan kepada Musa, tidak boleh. Ini mereka itu giant. Dalam mata mereka, kami ini seperti pelalang saja. Jadi, mereka kata tidak boleh ini. Jadi, mereka penuh dengan ketakutan. Mereka penuh dengan ketakutan. Sebenarnya, siri Qobah ini adalah tentang peralihan. Tentang peralihan. Iaitu peralihan daripada 18 bulan yang sekitar ini, lockdown ini. Peralihan ke dalam satu fase ataupun peringkat yang baru ini. Kita semua tahu, suka tidak suka, semua banyak negara sekarang sudah beralih. Daripada fase pandemik ini, ataupun lockdown ini, kepada fase yang dinamakan endemik. Ya, endemik ini berarti kita akan hidup dengan penyakit ini. Kita mengakui bahawa kita akan hidup dengan penyakit ini. Bila kita masuk daripada satu fase yang begitu aneh sekali. 18 bulan ya. Tidak ada orang yang tidak di seluruh dunia ini. Tidak ada orang yang tidak dipengaruhi oleh pandemik ini. Saya masih ingat waktu pandemik ini baru-baru bermula. Langsung tidak ada orang yang saya kenal, yang kena penyakit ini. Sampailah 4-5 bulan, baru pertama kali saya dengar anti-ion. Anti-ion yang dulu kerja. Yang kena. Tapi sampai hari ini, saya ada kawan yang kena. Saya ada saudara yang kena. Saya ada ahli keluarga sendiri. Yang kena. Dan saya juga faham ramai di antara kita. Mempunyai ahli keluarga yang meninggal sebab masalah ini. Dan juga kehidupan kita. Kita mesti akui bahawa disusahkan. Oleh pandemik ini. Nanti saya keluar dari tempat ini. Sampai rumah baru saya ingat. Eh, belum check out ini. Keluarkan telefon satu kali lagi untuk check out dari St. Patrick Church. Dan kita semua sebenarnya mempunyai satu apa yang saya namakan dalam kotbah saya sebagai latar belakang. Seperti juga orang Israel. Kita mempunyai latar belakang yang takut tentang apa yang sedang berlaku. Dan kita mempunyai latar belakang bahawa kita takut tentang apa yang akan berlaku dalam fase yang baru ini. Sepuluh orang itu bukan saja mereka takut. Tetapi sepuluh orang itu mengikut bilangan tiga belas dan bilangan empat belas. Mereka gosip di antara orang-orang yang lain. Supaya mereka juga mendapat sokongan jangan pergi lawan. Jangan pergi melaruhi tempat ini. Sebenarnya dalam jangka masa 18 bulan ini. Kita menerima begitu banyak maklumat lah. Whatsapp video lah. TikTok video lah. Yang langsung tidak menolong kita. Dalam enam bulan ini saya tidak tahu berapa kali saya menerima dalam telepon saya. Video yang menunjukkan nurse yang berikan suntikan dengan apa? Suntikan kosong. Tapi saya mau tanya. Apa yang membantu saya? Saya menerima. Jadi bagaimana dia akan menolong saya? Dalam 18 bulan ini, kita juga membiarkan lada belakang. Kita komplain tentang badri kita. Mampak ahli keluarga saya meninggal. Hanya kuburkan. Ini sensitif sikit. Tetapi saya rasa perlu kita fikir. Mampak ahli keluarga saya meninggal. Badri hanya datang untuk mengadakan pekebumian. Mampak tidak boleh datang rumah saya untuk mengadakan penhiburan. Kita gosip dan komplain. Dengan badri kita. Tidak lain dengan umat Israel pada waktu itu. Bila umat Israel dalam bilangan fasa 13 dan 14 itu mengetahui bahawa Tuhan kata, Kalau kita buat begitu sudah, saya ingin menghukum. Maka mereka kata, Tuhan menghukum. Maka baguslah saya sekarang ambil kuasa. Saya buat ini, saya cuba melaluki tanah ini dengan kuasa saya sendiri. Jadi mereka memberitahu, Musa mereka kata, Tuhan mau hukum kami. Kami mau tunjuk kepada Tuhan, Kami ini sebenarnya masih mau ikut. Dengan kuasa kami sendiri, kami akan lawan dengan Amalekai dan juga mereka tinggal di tanah Kena itu. Dan Musa kata, tidak boleh. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, Janganlah kita buat begitu. Tapi mereka keras juga. Kata, kami mau tunjuk kepada Tuhan, kami boleh buat. Maka mereka pergi lawan dengan Amalekai dan juga mereka tinggal di tanah Kena itu dan mereka didewaskan. Dalam keadaan itu. Dalam keadaan itu, sebenarnya apa yang berlaku? Ialah dalam keadaan di mana kadang kalah. Kalau Padri tidak adakan penhiburan bagi keluarga saya, Saya carilah keraja yang lain untuk membuatnya. Sama juga dengan orang Israel yang mengatakan, Kalau mau buat begini, baguslah saya buat begini. Persoalannya, adakah Tuhan menyertai kita? Kita semua mempunyai latar belakang ataupun efek yang seperti yang dilakukan oleh umbat Israel pada waktu itu. Apa yang berlaku ialah Tuhan mengatakan bahawa generasi yang memberontak itu mesti mati. Dia mengatakan bahawa generasi itu mesti mati. Sebenarnya apakah yang mati, yang mau dimatikan dengan perkataan yang tidak begitu sempurna? Ialah hati yang mau memberontak terhadap Tuhan itu. Hati yang tidak mau, hati yang tidak mau taati Tuhan itu, yang mesti dimatikan. Tuhan mengatakan kepada mereka, balik kepada gurun. Dan engkau akan jalan di situ, geliling di situ untuk 40 tahun. Satu tahun untuk setiap 40 hari, kamu berada di dalam tanda perjanjian untuk mengintim. Kadang-kadang, sahabatku, kadang-kadang, masalah perperontakan rohani itu memerlukan masa untuk mati. Kadang-kadang, kita fikir sebab kita ini hidup dalam masyarakat di mana setiap perkara mesti instant. Kalau mau makan mie, mesti mau tiga minit. Kalau mau buat Nescafe, mesti 30 saat saja. Tetapi, hal-hal perperontakan rohani dan juga perubahan hati atau penukaran hati sebenarnya memulukan masa. Bapak, saya mengatakan begitu daripada pengajaran daripada bilangan 13-14 ini. Sebab kalau Tuhan mau, Dia boleh matikan ke semua generasi itu kan. Instant, setemeta. Tetapi, Tuhan memilih untuk mereka jalan 40 tahun. Sebenarnya, kalau kita membaca dalam ulangan, mereka menggunakan 38 tahun. 38 tahun, 38 tahun. Sebelum, iaitu 38 tahun, barulah kesuruhan generasi yang memerontak itu mati. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak boleh lakukannya dalam 38 minggu? 38 hari? 38 bulan? Adakah Tuhan tidak berhubungan? Tuhan tidak cukup kuat? Tidak. Ajaran rohani di situ adalah mengajak kita bahawa kadang kalah. Kadang kalah. Pertukaran hati tentang hal rohani itu mengambil masa. Kalau kadang kalah, kalau kita sekarang yang mendengar firman Tuhan ini, mengatakan, Saya tidak layak terima Yesus. Sebab saya mempunyai hal-hal yang begini. Saya ingin mencabar kita untuk membuat keputusan untuk menerima Yesus dulu. Sebab hal-hal yang begini, begini, begini itu. Tuhan mungkin menggunakan 38 minggu untuk selesaikannya. Saya tidak tahu. Tuhan juga mungkin menggunakan 3 tahun, 8 bulan untuk selesaikannya. Saya tidak tahu. Tetapi apa yang pasti ialah hal-hal yang sedemikian memerlukan masa. Dan setiap kita khasnya pemimpin dalam gereja perlu ingat ini. A change of heart Needs time Untuk membina sesuatu yang baru Memerlukan masa Maka mereka menggunakan 40 tahun Untuk berbalik kepada tempat di mana mereka pemula 40 tahun yang lalu. Kerana Tuhan Mau mereka mendapat Belajaran rohani itu Iaitu Hati yang tidak taat Dan hati yang memberontak kepada Tuhan Mesti dimatikan Maka Waktu mereka sampai Di Syitim Tempat yang dinamakan Syitim ini Bagaimana mereka harus Bergerak ke depan Apakah yang harus Mereka lakukan Dalam Yosya Fasa yang pertama Ayat yang Pertama sehingga Ayat ke sembilan Memberitahu kita Khasnya dalam Ayat yang ketujuh Dan ayat ke lapan Saya membaca daripada Wisi Bonio Ayat yang ketujuh Mengatakan Ayat yang ketujuh Supaya melakukan Sekala yang tertulis di dalamnya Dengan demikian Perjalanan Perjalanmu Akan beruntung Dan engkau Akan percaya Aneh ya Masuk ke Phase yang baru Tuhan Kata Yang penting Hanya ini Tati Tati filmanku Bagi kita Orang Kristen Modern ini Bila kita Mau masuk Phase yang baru Apa yang kita Fikir yang pertama Kita Fikir Kita panggil Orang yang pandai Doa ya Datang Doa Untuk saya Tapi ini Adalah satu Penyakjaran Yang begitu Penting Bagi kita semua Untuk To capture This again Apa yang Dia mengatakan Kita perlu Perlu Tati Filmannya Sebab Sebab Bada Orinya Ataupun Originalnya Bada Originalnya Waktu Waktu Tuhan Memberikan Perintah Tuhan itu Ataupun Taurat Tuhan itu Dalam Keluaran Fasa ke 19 Ayat 5 Dan Ayat 6 Dia Mengatakan Waktu Tuhan Memberikan Taurat Itu Kepada Musa Dia Mengatakan Jadi Sekarang Jika Engkau Sungguh Mendengar Filmanku Dan Perpegang Pada Janjiku Maka Kamu Akan Menjadi Hatta Kesayanganku Sendiri Dari Antara Semua Bangsa Sebab Akulah Yang Empunya Seluruh Bumi Kamu Akan Menjadi Bagiku Kerajaan Iman Imam Dan Bangsa Yang Kudus Inilah Semua Fiman Yang harus Kau Kau Katakan Kepada Orang Israel Sebenarnya Apa yang Dimasukkan Dengan Taat Kepada Fiman Tuhan Ini Adalah Tentang Perjanjian Kita Dengan Tuhan Ya Ini Mestilah Titik Pemulaannya Maka Waktu Kita Masuk Kedalam Fase Yang Baru Ini Kita Mesti Capture Ini Iaitu Yang Paling Penting Bagi Kita Waktu Kita Masuk Dalam Fase Yang Baru Ini Ialah Kita Mesti Taat Kepada Fiman Tuhan Kerana Tuhan Menjanjikan Bila Kita Menaati Fimannya Kita Adalah Bangsa Yang Dipilih Oleh Dia Tuhan Kata Semua Dunia Ini Adalah Empunya Saya Tetapi Kalau Engkau Menaati Fimanku Engkau Yang Saya Pilih Untuk Menjadi Imam Dan Juga Bangsa Kudus Maka Yang Mengatakan Tentang Satu Perhubungan Yang Khas Melalui Covenant Ini Ataupun Berjanjan Berjanjan Dengan Tuhan Tuhan Berjanjan Kita Berbalik Tuhan Berjanjan Maka Menati Fiman Tuhan Itu Bukanlah Pemusin Kadangkala Kita Sebagai Orang Kristian Semua Termasuk Saya Kita Menati Tuhan Itu Kadangkala Pemusin Seperti Buat Durian Bulan 12 Ada Bulan 1 Ada Bulan 3 4 Bulan 4 Tak Ada Tati Tuhan Pun Tak Ada Kadangkala Kita Membiasi Konsep Seperti Itu Tapi Menati Tuhan Itu Tidak Pemusin Nih 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 Firman Tuhan Itu Tidak Berkantung Kepada Keadaan Mungkin Saudara Sekarang Dalam Keadaan Yang Begitu Bagus Sekali Mungkin Sebab Kita Dalam Bisnes Yang Tertentu Yang Ataupun Pekerjaan Yang Tertentu Mempunyai Banyak Bisnes Kerana Pandemik Adakah Kita Menati Firman Tuhan Pada Waktu Ini Ataupun Kita Dalam Keadaan Dimana Kita Menghadapi Begitu Banyak Kesusahan Sebab Penyakit Ini Adakah Kita Menati Firman Tuhan Kita Perlu Menati Firman Tuhan Bukan Sebab Musimnya Ataupun Keadaannya Tetapi Kerana Tuhan 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 Perjanjian Dan Kami Adalah Umat Perjanjian Seterusnya Firman Tuhan Mengatakan Dalam Ayat Kesembilan Dalam Yosha Fasa Yang Pertama Dia Mengatakan Bukankah Terlaku Perintakan Kepanamu Kuatkanlah Dan Mantapkanlah Hatimu Jangan Kentar Jangan Kecut hati Kerana Tuhan Alamu Menyetai Engkau Kemana-mana Juah Pun Engkau Begih Ini Mengatakan Tentang Keperanian Ya Keperanian Dalam Musim ini Kita semua Takut ya Kalian-galian Saya Mau masuk Dalam Supermarket Untuk Beli Barang Saya Nampak Ramai Orang Saya Patah Balik Sebab Kesemua Kami Mempunyai Ketakutan Ini Dalam Hati Nanti Kerajaan Bilang Sekolah Buka Boleh Hantar Budak Balik Sekolah Ramai Di antara Kita Yang Ibukah Bapak Akan Fikir Ini Selamatkah Tidak Ini Dan Hal Hal Yang Lain Tetapi Fiman Tuhan Mengatakan Keberanian Itu Tuhan Kata Beranikanlah Hatimu Bukan Sebab Keberanian Kita Sendiri Tetapi Kerana Dia Janjikan Dia Akan Menyetai Dia Akan Menyetai Ini Ada Bebezaannya Ada Bebezaannya Orang Yang Perani Mungkin Kata Nanti Saya Naik Ke Atas Tingkat Dua Itu Saya Lompat Saya Perani Tapi Itu Perani Tidak Disetai Oleh Tuhan Perani Disini Berarti Kita Sanggup Maju Ketepan Sungguh Pun Kita Tidak Nampak Apa Yang Ditepan Apapun Kita Tidak Tau Apa Yang Akan Berlaku Tidak Semesti Tau Apa Yang Akan Berlaku Dengan Sepenuhnya Tapi Kita Masih Sanggup Maju Ketepan Sebab Janji Tuhan Bahawa Dia Akan Menyetai Kita Ini Memerlukan Respon Daripada Respon Daripada Kami Sebagai Umat Perjanjian Tapi Bagaimana Kita Tau Sebenarnya Adakah Boleh Kita Tau Apa Yang Akan Berlaku Di Depan Adakah Perlu Kita Tau Sikit Tentang Apa Yang Akan Berlaku Di Depan Di Dalam Fasa Yang Kedua Apa Yang Berlaku Waktu Mereka Sampai Di Syitim Yosha Membuat Keputusan Kali Ini Dia Hantar Dua Orang Sejak Kedalam Tanah Yang Mereka Mereka Tak Okey Iaitu Tanah Perjanjian Dan Untuk Supaya Mereka Boleh Mengintip Sama Ada Ini Tentera Kuasa Kuat Dan Di Mana As Dan Sebagainya Di Dalam Fasa Yang kedua Ini Di Dalam Fasa Yang kedua Dua Orang Ini Membuat Sesuatu Yang 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 Tidak Dicangka Yang Mereka Membuat Sesuatu Yang Tidak Dicangka Iaitu Mereka Membuat Keputusan Maka Dalam Ayat Yang Kelapan Sehingga Sebelas Itu Sebelum Itu Apa Yang berlaku Ialah Mereka Masuk Kedalam Rumah Rahab Seorang Pelacur Kami Kurang Faham Tidak Diterangkan Mereka Mapa Mau Masuk Kedalam Dan Mencari Rahab Ini Iaitu Pelacur Kemungkinan Sebab Dalam Waktu Itu Biasanya Askar Dan General Dan Sebagainya Mungkin Mereka Selalu Melawat Tempat Yang Sertemikian Dan Dua Orang Ini Fikir Mereka Boleh Dapat Informasi Tentang Ketudukan Tentera Dan Sebagainya Tapi Bila Mereka Buat Begitu Bila Mereka Buat Begitu Apa Yang Berlaku Ialah Mereka Melihat Mereka Dapat Satu Fahaman Dan Perlihatan Yang Baru Daripada Sudut Sudut Yang Tidak Dijangka Mereka Fikir Mereka Dihantar Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Tanah Itu Tetapi Rahab Dengan Terus Terang Memberitahu Mereka Sebenarnya Kami Ini Semua Di Tanah Ini Sudah Begitu Takut Begitu Takut Dengan Umat Israel Dan Hati Kami Sebenarnya Penuh Dengan Ketakutan Dia Mengatakan Kepada Mereka Satu Informasi Yang Tidak Beluh Lagi Di Apa Informasi Yang Sudah Cukup Mereka Tidak Beluh Lagi Informasi Yang Lain Kerana Kerajaan Di Tempat Itu Sudah Mereka Takut Dengan Kuasa Umat Israel Dalam Keadaan Phase Baru Ini Keadaan Yang Baru Ini Kita Beluh Ibu Bapak Di Rumah Kalau Dulu Tanya Kepada Anak Apa Apa Yang Sudah Ciku Aja Sekarang Mungkin Belum Menanyakan Apakah Yang Kau Faham Daripada Yang Telah Diajah Dari Sudut Yang Baru Sebab Budak Tidak Ada Di Sekolah Budak Di Rumah Kita Yang Membuat Bisnes Juga Belum Melihat Bisnes Daripada Sudut Yang Baru Saya Tidak Tahu Apa Jawapannya Tetapi Kita Belum Mencari Rahab Kita Sudut Yang Boleh Memberitah Kita Informasi Pandangan Yang Baru Tentang Keadaan Itu Gereja Pun Begitu Juga Hari Ini Kita Sudah Lebih Kurang 18 Bulan Online Kita Mempunyai Jemaah Dan Juga Orang Baru Dan Sebagainya Yang Menyikuti Kebaktian Dan Juga Layanan Gereja Tidak Pernah Kami Tahu Namanya Tidak Pernah Kami Nampak Mukanya Bagaimana Gereja Akan Melayani Kumpulan Orang Yang Tidak Akan Tuduk Di Kerusi Di Sini Nanti Tetapi Masih Tetap Tuduk Di Rumah Mereka Bagaimana Kita Akan Melayani Jemaah Yang Perada Di Sini Bagaimana Masa Yang Sama Melayani Jemaah Yang Ada Di Online Ini Adalah Soalan Yang Kita Perlu Tanya Kita Tidak Boleh Buat Buat Tidak Wujud Kita Perlu Mencari Rahab Yang Memberikan Pandangan Dan Sudut Yang Baru Dan The List Goes On Dalam Hal Yang Belum Melihat Daripada Pandangan Yang Baru Waktu Rahab Telah Memberitahu Informasi Ataupun Tentang Keadaan Kerajaan Mereka Yang Orang Di Situ Yang Begitu Takut Tentang Umat Israel Dia Meminta Suatu Hal Dengan Dua Orang Itu Dia Berkata Bila Engkau Kembali Ke Tanah Ini Nanti Pastikan Engkau Selamatkan Saya Dan Juga Keluarga Saya Dalam Dalam Ayat 17 Fasa Yang Kedua Kata Dua Orang Itu Kepadanya Kami Akan Menepati Sumpah Yang Kami Ucapkan Atas Pemintaan Mu Itu Yaitu Untuk Menyelamatkan Rahab Dan Juga Keluarga Ayat 18 Apabila Kami Memasuki Negeri Ini Ikatkan Tali Daripada Penang Merah Itu Pada Centilah Tempat Engkau Menurunkan Kami Rahab Tau Bila Dia Masuki Ini Bukan Saja Orang Israel Yang Masuki Fasa Yang Baru Fase Yang Baru Rahab Juga Masuki Fase Yang Baru Sebab Negara Dia Akan Tak Luki Maka Dua Orang Yang Kata Ikat Tali Merah Ini Tali Merah Ini Sebenarnya Menatakan Kepada Kita Semua Bahwa Kita Belum Memanggil Kepada Tuhan Untuk Menyelamatkan Kita Untuk Menyetai Kami Semua Dalam Keadaan Yang Baru Ini Kita Belum Berkantung Kepada Tuhan Seperti Rahab Yang Buat Kepedusan Itu Untuk Menyikut Tuhan Yang Boleh Tuhan Yang Berkuasa Tuhan Yang Sanggup Tuhan Yang Mambu Menyelamatkan Dia Saya Saya ingin Berakhir Dengan Menjemput Semua Semua Yang mengikuti Perkongsian Untuk Merenungi Menerungi Adakah Adakah Kita Kita Sudah Mengikat Tali Merah Ini Di hati Kami Supaya Perkantungan Kami Dalam Fase Yang Baru Itu Adalah Kepada Tuhan Yesus Tuhan Bekati Terima Sampai 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 Sampai